PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Taos kaki itu lebih asin dari anjing laut. Wow, aku bisa melihat seluruh pantainya dari sini. Aku suka saat kapal bajak laut terbang yang seram muncul di waktu-waktu ini. Tolong! Ya ampun, kapal bajak laut sungguhan. Aku ingin menyentuhnya. Hei kau, bisakah kau menyingkirkan jeli-jeli bremset itu? Aku selalu ingin berjengur, tapi akan bagus kalau kau bisa bergegas. Spongebob, Patrick, kalian di sini juga? Hah? Kupikir hanya aku dan para ikan teri. Bagaimana kita sampai di sini? Kita bisa bicarakan nanti. Yang penting sekarang adalah membawamu dan para ikan teri dan nanasku kembali ke Bikini Bottom. Tapi, di mana para ikan terinya? Udan sombong itu mengumpulkan kami dan menyuruh minion jelinya menempelkan kami ke runtuhan kapal di seluruh laguna. Ya, bila kita tidak berbakat dari bajak laut. Bukan salahku kalau aku sangat alergi penutup mata. Jangan berkecil hati, Larry. Kami akan menyelamatkan setiap penduduk Bikini Bottom yang terjebak di sini. Atau nama kami bukanlah Spongebob dan Patrick, pria bajak laut. Itu bukan nama bajak laut yang seram. Kami sedang mengusahakannya. Terima kasih, Spongebob. Aku akan pulang untuk berjemur dan memompah. Pertawa itu terlihat seram. Semacam tempat kau akan menemukan bajak laut. Kepatkan sayapmu. Bik, 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 Bik. Patrick, andai saja kau sebuah lampu, aku akan memberimu ulasan yang berkilau. Bik, Bik, Bik. Aku siap untuk hang, lihat semua kapal perlantar ini, Patrick. Aku taruhan kalau kita bersihkan debunya dan mengerek kaos kakinya ke tiang bendera. Apa ini milik kami? Kita berhasil, Patrick. Sekarang ayo cari yang lain dan menjadi bajak laut betulan. Kita hanyalah kaos kaki yang terlepas angin. Jadi itu pasti memiliki keruka rasa yang sangat bagus. Oh, itu istana pasir yang besar. Pasti itu tempat raja pasir tinggal. Pasti ini benar-benar bagus, ah? Yohoho, anak muda. Ini pasti hari keberuntunganmu. Aku tahu itu, tapi kenapa? Dengarkan, sebelum kalian menghadapi Kapten Bajaklaun terkenal, Pinsa Rosa. Aku perlu getah, maksudku, kru yang bisa mengangkut, maksudku, berbagi harta tinganku, maksudku, tunggu, oh ya, memang maksudku harta. Ya ampun, harta karun. Benar, ya. Kalian terlihat patut dan ada di sini. Sekarang, untuk membagi hartaku, kau harus mengeluarkannya dulu dari reruntuhan kapal tua. Kapal itu berjalan keluar jalur dan menabrak batu di tengah-tengah laguna. Seseorang, sama sekali bukan aku, pasti telah memegang petanya terbalik. Omong-omong, aku bisa mengambil hartanya sendiri. Tapi aku terlalu kaya untuk melakukan hal-hal remeh. Memang hari keberuntungan, Patrick. Dengan harta itu, kita bisa membuktikan kita Bajaklaun sungguhan. Secara teknis, kalian bukan. Aku tidak mau repot-repot menurusan dengan birokrasi pendaftaran kru baru atau membayar mereka. Paling tidak, apakah kami akan dapat nama Bajaklaun sungguhan? Tentu saja, kenapa tidak? Kalau begitu, kita siap. Hei, nak. Sudah kau dapatkan hartanya? Sedang diusahakan, Kapten. Jangan buang waktu. Waktu adalah harta. Coba gunakan menerap bongo angin aneh ini untuk meraih hartaku. sepertinya seorang duyung cantik sedang mandi matahari. Itu jenis mandi favoriku. Dia cantik. Permisi, Nona. Kenapa sangat murung? Karena aku seperti kehilangan semua kegembiraanku dan tanpanya aku tidak bisa bernyanyi. Hal yang sangat tidak baik untuk duyung. Mungkin itu ada di kulkasmu. Kapanpun aku perlu kegembiraan, aku selalu bisa menemukannya di kulkasku. Terakhir kali aku gembira adalah saat aku berdansa dengan teman-temanku tapi mereka tidak di sini dan bahkan kalau mereka di sini tidak ada musik. Tapi musik ada di mana-mana. Yang kau butuhkan hanyalah beberapa instrumen di tanganmu dan sedikit ritme di hatimu. Spasbob, ayo mainkan musik. Lalu mungkin aku bisa pergi ke kencan dansa? Tentu saja. Seperti teman, aku berjanji pada diriku sendiri aku tidak akan pernah kencan dengan balon lagi dan juga aku lebih suka mengencan di wajah ke laut sekarang. Bagaimana dengan bajak laut balon? Hayo Patrick, aku taruhan. Kita pasti bisa menemukan sesuatu yang mengambang di sekitar sini yang bisa digunakan sebagai instrumen. Lalu kita bisa menyajikan musik. Aku tidak mengerti. Aneh saja aku sedang berdansa dengan teman-temanku tapi mereka tidak di sini dan bahkan kalau mereka di sini tidak ada musik. Kau dengar nonda itu, Spasbob? Saatnya membuat musik. Kau telah membantuku walaupun ini bukanlah sama sekali bukan masalahmu. Sebagai terima kasihku aku akan memberimu sebuah permintaan atau entahlah. Kuharap aku dan Spasbob dapat mencapai hartanya di kapal yang tenggelam agar kami bisa menjadi kau tahu bajak-bajak laut yang pantas dikencani. Seperti selamat terbang, teman melodisku. Apa kita bisa berkencan sekarang? Eh, mungkin nanti. Perjalanan udara yang konstan ini terlihat sedikit tidak aman. Oh, lebih banyak jeli. Patrick, lihat. Reuntuhan kapal pinsah. Kita harus mencari harta yang hilang. Hmm, itu akan jadi harta biasa saat kita menemukannya. Ahoy! Tanda-tanda Spothole! Astaga! Kalian masih hidup? Maksudku, selamat datang kembali. Kalian benar-benar berhak mendapatkan nama bajak laut kalian. Mulai sekarang, kalian akan menjemput diri kalian. Entahlah, apa saja yang bisa kalian pikirkan? Hei, kau tidak pernah bilang akan melibatkan berpikir. Ada seekor duyung yang ingin aku pikat. Jadi lebih baik kau menepati janjimu. Pelangkan suaramu, bocah otak udang. Sebelum penjaga langkuna mendengarmu, mereka tidak kenal ampun yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan hartaku. Jadi, tentu saja, kalian akan diberi kompensasi atas kontribusimu terhadap peti harta yang dibuat dengan indah ini. Isinya tidak termasuk. Wow, petinya adalah bagian yang terbaik. Apapun yang ditaruh di peti harta menjadi harta. Aku harus menidurkan Gary di dalamnya. Oke, baiklah. Tapi aku masih ingin nama bajak laut yang keren. Tembokku. Tembokku yang berharga. Kuharap udang setengah matang itu akan membayar untuk ini. Legenda berkata bahwa hanya pelaut paling berpengalaman yang dapat menemukan persembunyian rahasia di Rawat. Aku datang ke penangkapmu. Kau tidak bisa berlari selamanya. Tapi aku akan membuatmu mencoba. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana baca pelaut sepuluhan menggunakan meriap ini. Spongebob, puji Neptunus. Bagaimana kau sampai sini? Eee, seperti biasa. Gelembung ajaib, permintaan cerobok, merusak tatanan ruang dan waktu. Aku tidak mau membuat pembosan dengan detailnya. Asal tahu saja, kami di sini untuk memperbaiki semuanya. Ya ampun, kekangan ini sangat kencang. Aku tidak bisa merasakan tungkai ku lagi. Eee, ku rasa tungkai-mu akan baik-baik saja selama kau menjauh dari rakyat. Tungkai-mu! Apa kalian sudah jadi bajak laut betulan? Ya, kami punya peti harta betulan. Bajak laut terbaik yang pernah aku kenal hanya dipanggil Jeff. Jadi kau bisa menjadi... Oh, entahlah. Square One! Itu tidak adil! Aku ingin menjadi Square One! Hmm? Kau bisa menjadi... Square Two? Tentu saja! Tak apalah. Oh, kau sekakit tempur! Aku merindukanmu! Baiklah, ke anggota kruku sekarang. Ini akan melelahkan, mematikan pikiran, dan repetitif, persis seperti membersihkan wadah kotoran. Hmm? Square One! Gunakan bongo angin dan perahu terbangnya untuk naik ke kapalku. Setelah naik, kerekos kaki terakhirku dan tembakan meriam yang besar. Itu akan memberi sinyal kru lamaku untuk bergabung dengan kita dan bersenang-senang dalam penghancuran. Ahem! Jatuhnya! Penyingkiran! Penyingkiran! Laksamana Brown! Awas! Ada five! Mereka seharusnya memanggilmu Crying Dutchman karena kau adalah bayi cah, geng! Lebar aku! Kami akan mengambil kembali kapal ini, Brown! Dan nanasku! Ada apa, bocah kotak? Merindukan sesuatu yang spesial? Hehehehe! Aku akan membuatmu berjalan di papan! Satu-satunya yang akan aku jalani adalah jalan persahabatan dan jalan itu menuju langsung ke kota kemenangan. Jadi, ayolah! aku merasai kita hilangkan selananya. Iya! Kita nyaris mengalahkan laksamana Brown! Menangkan sangat benar! Ia mungkin tidak akan makan jual kita! aku datang untuk menangkapmu! Ha! Kru! Melolonglah bersamaku! Itu mungkin akan menyebarkan ketakutan di tujuh lautan! ini mini-mini mode! tangkap udang di jarinya dan hancurkan dia! Baiklah! Tidak ada penghancuran! Huh? Rumah nanas kesayanganku! Ayo kembali ke Bikini Bottom! Pemberhentian terakhir Jalan Keong nomor 124 Rumahku yang indah sudah kembali! Rumahku nanasku! Tapi tidak terasa seperti rumah tanpa Gary! Patrick, kita harus menemukannya! Apa yang kau lakukan, Plankton? Singkirkan niat musukmu! Sepertinya Plankton dan Tuan Kreb terdengar akrab! Mungkin kita harus memeriksa mereka untuk jaga-jaga! Lihat! Labunya tersenyum! Oh ya? Apa yang lucu? Kurasa aku bisa menyeberang ke sana lewat udara panggil aku ikan terbang! Kumpulkan semua pesan tempel! Huh? Kapan aku menulis ini? saya lah! Aku lapar! Apa yang terjadi? Di mana aku bisa perhatian? Aku hanya ingin merasakan sedikit kumohon! Kalau kau tidak memandang peti-peti itu seperti seorang amatir yang belum pernah masak, aku tidak akan harus menggunakan camku! Ikuti saja perintahku! Kalau aku mengikuti perintahmu, petiku yang berharga akan terasa seperti camu yang mencijikan! Tuan Kreb, sedang apa kau di sini? Apa kau bekerja sama dengan plankton? Aku tidak punya pilihan! Penduduk bikini batam yang malang kelaparan! Aku tidak bisa membiarkan mereka makan sampah yang disajikan plankton! Aku di sini! Jadi kami membuat kesepakatan untuk memberi makan mulut-mulut yang kelaparan itu! Asal mereka bayar, tentu saja! Kalau kau tidak bergegas dengan petinya Kreb, tidak akan ada yang makan! Lalu kau harus mengucapkan selamat tinggal kepada uangmu! Spursebub, kau harus membantu kami! Kaulah satu-satunya yang kupercaya dengan formula rahasi aku! Bisakah kau membuat lebih banyak Krabi? Krabi pati! Siap, Tuan Krab! Spursebub, kita perlu lebih banyak Krabi pati! Uangku! Maksudku, reputasi kita taruhannya! Terima kasih! Terima kasih! Lapa! Perlu! Makanan! Dan perhatian! Makasih, lah! Aku tahu kau suka berdandan! Jadi aku punya sedikit hadiah untuk membantu majikan favoritmu! Spongebob anakku, aku tahu kau sedang sibuk Tapi aku perlu sedikit bantuan Oke, Tuan Krebs, apa yang kau butuhkan? Aku penasaran kenapa kantongku terasa sangat ringan Jadi aku periksa dan ternyata koleksi koin keberuntunganku hilang Kau membawa koleksi koinmu? Tentu saja, nak Dan koleksi koin ada di sini sebelum kita kembali dari dunia lain ini Spongebob Koin itu lebih berharga dari nyawamu Tolong bawa mereka kembali, nak Siap laksanakan, Tuan Krebs Terima kasih, nak Kau karyawan terbaik yang bisa diharapkan sekor kepiting Beritahu Squidward untuk mencontohmu Tolong, Spongebob Kau harus menemukan harta berhargaku Pearl, Krusty Krab, dan koin-koinku Aku bahkan akan membayarmu dengan banyak rasa Horbat Aku tidak sengaja mendengar kau merindukan siput kesayanganmu, Walter Gary Benar, Gary Dengan kostum kosmik kau seharusnya bisa memasuki portal tempat ia tersedot Tapi berhati-hatilah, siputmu ada dalam masalah besar Oh, kostum bunga yang cantik Kita pasti akan pergi ke daerah yang ramah dan penuh keceriaan Jangan menyerah, Gerber Aku akan datang untukmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!